8 korban kecelakaan lalu lintas di Malala masih menjalani perawatan intensif di unit Gawat Darurat Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi. 3 korban mengalami luka berat dan 5 lainnya mengalami luka ringan. Kedelapan korban merupakan penumpang bus ALS tujuan Tangerang dari Medan. Bus mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas Bukit Tinggi Padang via Malala, tepatnya di ruas Jalan Jorong Nyiur, Negeri Malala Selatan, Agam, pada Senin siang. Kecelakaan menyebabkan lalu lintas dengan sistem satu arah mengalami kemacetan panjang. Oneway ini kan kita hasil kolaborasi dengan semua stakeholder terkait ya, sehingga dengan terjadinya kecelakaan ini tentu akan didiskusikan dan dikomunikasi dengan stakeholder terkait dan kita akan evaluasi terhadap pelaksanaan depannya. Kernat bus ALS, Jonny Afrizal, menceritakan bahwa ia baru pertama kali menempuh jalur Malala karena mengikuti arah Oneway. Namun diduga karena tidak mengetahui kondisi Medan dan terjalnya jalan menurun, mengakibatkan bus hilang kendali dan mengalami kecelakaan tunggal. Kalau lewat dari situ belum pernah. Nah kenapa kok bisa sampai lewat sana tadi? Tapi kata orang itu, orang situ yang lewat dikupas kejadian itu katanya diarahkan dari sana. Nah jalan yang panah-panah ini yang aku nggak tahu. Emang susah tadi rutinnya? Susah. Kemudian kata orang itu, yang kata penumpangnya, remnya nggak panas katanya. Jadi kalau panas remnya nggak bisa lagi. Hingga selasa siang, petugas unit Laka Lantas Polresta Bukit Tinggi masih mengumpulkan keterangan saksi kecelakaan dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sedangkan sopir ALS masih dalam proses pencarian. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.